Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan juga didampingi dari pihak KPI mengamankan satu orang tersangka atas nama Sahwan Nasution umurnya 29 tahun yang tinggal di samping SD Negeri Cisintok. Setelah dilakukan penangkapan, korban mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencabulan terhadap murid-murid SD Cisintok. Dimulai dari pertengahan tahun 2017 sampai dengan yang terakhir kalau berdasarkan pengakuan adalah minggu lalu. Sementara itu pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Bandung Barat akan segera melakukan trauma healing dan mendata korban pencabulan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita pakaian korban pencabulan. Pelaku terancang maksimal 15 tahun penjara. Puan Simahi meminta pendampingan KPAI untuk trauma healing korban pencabulan.